Intro Shalom, salam sejahtera, sehat dan semangat di dalam Yesus Kristus Tuhan Puji Tuhan, oleh anugerah dan kebaikan Tuhan Kita masih diizinkan untuk bisa menikmati firmannya pada hari ini Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara, walaupun kita ada di tengah-tengah pandemi ini Tetap semangat, jangan putus asa, karena ada firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita Haleluya Nah hari ini Bapak Ibu Saudara kita berbicara tentang bertekun dalam iman Nah kata bertekun Bapak Ibu Saudaraku, sesuatu hal yang harus kita kerjakan, usahakan, perjuangkan terus menerus Jadi iman kita ini mesti harus kita perjuangkan terus menerus Supaya tidak ada kesempatan kepada Iblis untuk menjelah kita Bapak Ibu Saudara Tidak ada lagi kesempatan kepada si jahat untuk melemahkan iman kita itu Sampai kita betul-betul berkemenangan Ibrani pasal 11 ayat 6, demikian firman Tuhan Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah ada Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Sangat menarik Bapak Ibu Saudaraku dikatakan tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah Berarti penting sekali iman ini harus kita jaga Bapak Ibu Saudaraku Iman kita harus kita usahakan Iman itu harus kita pupuk supaya bertumbuh Supaya dia itu terus menerus dibaharui dari hari ke sehari Iman kita perlu bertumbuh Perlu diperbaharui Mengapa? Karena tidak mungkin kita bisa berkenan kepada Allah Kalau kita tidak punya iman Bapak Ibu Saudaraku Nah haleluya puji Tuhan Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah ada Jadi kalau kita Saudaraku datang kepada Tuhan Kita harus datang kepada Tuhan mempercayai Tuhan Kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada Tuhan itu sanggup menggenapi firmannya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya Bahkan kepada semua orang kudus Tuhan Kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Ia harus percaya bahwa Allah ada Dan Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia Artinya Bapak Ibu Saudaraku ketekunan kita di dalam iman kita akan menghasilkan segala sesuatu Akan menjadi kenyataan Akan menjadi kita akan melihat itu menjadi sebuah kegemaran kita Sebuah semangat kita Saudaraku Yang menggairahkan kita Sehingga kita tidak lagi bersantai-santai Tidak lagi gula-gulana Saudaraku Haleluya Kalau kita lihat Ibrani Pasal 10 ayat 35 sampai 38 Nanti baca di rumah Saya mengambil kata pendeknya saja Bapak Ibu Saudaraku Jadi iman itu adalah suatu sikap hati yang lebih daripada sekedar percaya Jadi bukan hanya sekedar percaya Kalau kita percaya misalnya gitu Apakah kamu percaya ada ikan di laut? Ya saya percaya ada ikan di laut Tapi bagaimana cara membuktikannya? Ada tindakan kita Bapak Ibu Saudaraku Kita harus pergi ke mana? Pergi ke laut dengan membawa pancingan ikan Maka waktu kita Saudaraku Melempar umpan kita Saudaraku Maka kita akan mendapatkan ikan Waktu kita melakukan pancing kita Maka kita akan temukan ikan Bapak Ibu Saudaraku Artinya ada usaha kita bukan diam Haleluya Makanya perlu ketegunan di sini Bapak Ibu Saudara Haleluya Puji Tuhan Jadi tidak sekedar percaya Iman adalah keteguhan hati untuk mempercayai Hal-hal yang belum pernah terjadi Jadi sebuah keteguhan hati kita Ketetapan hati untuk mempercayai Hal-hal yang belum pernah terjadi Dan kita percayai kenapa? Karena firman yang memperkatakannya Firman yang menyampaikannya kepada kita Bapak Ibu Saudaraku Haleluya Nah bagaimana hal itu bisa terjadi? Itu akan terjadi waktu kita bersekutu dengan Tuhan Waktu kita hubungan kita membangun hubungan intim dengan Tuhan Waktu kita haus akan Tuhan Haus akan firman Tuhan Waktu kita mendengar firman Tuhan Dan kemudian tetap percaya Sekalipun dalam keadaan mungkin situasi yang tidak baik Situasi yang mungkin mustahil bagi kita Tapi ketika kita mempercayai firmannya Itu pasti akan terjadi Katakan amin Haleluya Iman adalah sikap hati kita Keputusan dan tindakan dalam percaya kita kepada Tuhan Haleluya Kita harus memilih percaya Kita harus memilih untuk mempercayai Tuhan Sekalipun mungkin kita berlawanan dengan keadaan yang ada di depan mata kita Bapak-Ibu saudaraku Haleluya Nah kita mesti harus rawat iman kita baik-baik Kita mesti harus jaga iman kita baik-baik Dengan apa saudaraku? Dengan ketekunan Mengapa Bapak-Ibu saudaraku? Karena iman ini perlu pertumbuhan Iman itu akan bertumbuh dari hari ke sehari Iman ini akan terus membawa kita ke level berikutnya Bapak-Ibu saudaraku Dia akan membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaan Haleluya Nah bagaimana cara kita untuk bisa kita bertekun dan membangun iman kita Yang pertama Bapak-Ibu saudaraku Dengan apa saudaraku? Dengan terus memperkatakan firman Dengan terus memperkatakan firman Maka iman itu akan timbul dari pendengaran kita Iman itu akan membuat kita bersemangat kembali Akan membuat kita bergairah Dalam Roma pasal 10 ayat 17 nanti baca di rumah Bapak-Ibu saudaraku Kemudian yang kedua Bapak-Ibu saudaraku Iman akan bertumbuh dalam kesukaran Dalam kesukaran yang ada saat ini apalagi di tengah pandemi ini Waktu kita percaya kepada Tuhan terus menerus berdoa kepada Tuhan Maka iman kita tetap terjaga Bapak-Ibu saudaraku Kita tidak akan pernah bergeser Haleluya Bapak-Ibu saudara Luar biasa Dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17 Nanti baca di rumah Bapak-Ibu saudaraku Luar biasa iman itu akan bertumbuh dalam kesukaran Lewat masalah-masalah Bagaimana kita bisa menjadi bersaksi kepada orang lain Kalau kita tidak pernah mengalami Haleluya Dan yang ketiga Iman harus dibangun saat kita berdoa di hadapan Tuhan Haleluya Amen Haleluya Waktu kita sambung dengan roh kudus Tuhan Dan roh kudus akan mengisafkan kita Roh kudus akan menyadarkan kita Bahwa ada Tuhan yang senantiasa mendengar doa kita Puji Tuhan Haleluya Saya tidak tahu keadaan Bapak-Ibu saudara Dan saya percaya Tuhan ada bersama saudara saat ini Mari kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami datang di hadapan tahta kasih karuniamu Tuhan Kami angkat doa kami di hadapan Tuhan Tuhan Yesus ajar kami untuk tetap bertekun dalam iman kami Dalam situasi pandemi ini Biarlah iman kami tetap dalam Tuhan Biarlah kami terus bersemangat Haus dan lapar akan Engkau Dan menciptai firman-Mu ya Tuhan Melebihi dari semua apa yang ada Tuhan di dunia ini Lebih Tuhan memahami dan mendengar firman Engkau Karena firman-Mu Tuhan Sumber kekuatan kami Sumber penghiburan kami Dan sumber iman kami Tuhan Terpujilah Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Mari yang percaya katakan Aamiin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!